Hai 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 guys, kemudian lagi dengan Pekam. Sepanjang tahun 2020 ini terjadi berbagai serangkaian peristiwa di kalangan artis tanah air. Mulai dari karirnya yang kian merduk, hingga adanya celebrity yang memutuskan menikah lagi setelah sebelumnya sempat gagal membina rumah tangga. Seperti halnya sederet artis Indonesia ini termasuk di antara publik figur yang menikah lagi setelah sebelumnya pernah gagal. dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Biar fukum lofus tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut beberapa artis yang menikah lagi di tahun 2020. Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat yang berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Sule Komedian dan juga pembawa cara kenamaan Indonesia ini tengah merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Sebab tahun ini ayah dari Rizky Fibian itu kembali menemukan jodohnya. Perempuan yang telah memenangkan hatinya tersebut adalah Natalie Holzer. Yang tak lain adalah seorang artis yang dulunya juga berprofesi sebagai disc jockey. Tetapi setelah menikah wanita itu meninggalkan dunia malam tersebut. Bahkan sebelum akad nikah dia memutuskan menjadi seorang mu'alaf dan berhijab pula. Pasangan celebrity ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2020 lalu. Seperti yang telah kita ketahui bersama jika pemilik nama asli Inti Sutisna ini dulu sempat menikah dengan almarhum Lina Jubaidah. Tetapi biduk rumah tangganya menemui problematika yang cukup rumit sehingga harus kandas di tengah jalan. Janita Janit Penyanyi dangdut yang dikenal memakai berbagai macam rambut ue kini belakangan tengah menjadi perbincangan aktual di tengah masyarakat. Hal itu bermula setelah pemilik nama asli Jenny Juliana ini memutuskan bercerai dan berseru dengan mantan suaminya Prihal Harta Gonogini. Dikabarkan jika pelantun lagu Kasih Terakhir ini resmi bercerai dengan Alif Hedi Nurmaulid pada tanggal 17 Maret 2020 lalu. Tak lama setelah berpisah kemudian perempuan cantik ini memutuskan menikah kembali dengan kekasih hatinya yang bernama Danu Sofwan pada tanggal 11 November 2020 lalu. Aldi Tahir Sinitron yang satu ini sudah dua kali gagal dalam membangun rumah tangga. Kegagalan itu terjadi untuk pertama kalinya pada saat menikah dengan Dewi Persik pada tahun 2009 lalu. Setelah itu kemudian menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang wanita bernama Georgia Aisyah. Lagi-lagi rumah tangganya harus kandas di tengah jalan. Dua tahun menyandang status duda. Pada akhirnya pria yang dikabarkan gemar membaca Al-Quran ini menemukan tambatan hatinya. Pasalnya wanita yang ditaklukkan tersebut bernama Salsabili. Keduanya dikabarkan melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2020 lalu. Angel Lally Model yang juga pesenitron berposter tubuh indah dan berkulit bening ini adalah seorang artis yang memutuskan menikah untuk kedua kalinya. Seperti yang telah kita ketahui jika perempuan kelahiran Semarang ini sempat menikah dengan David Hardian. Tetapi rumah tangganya tak berjalan dengan baik sehingga memutuskan untuk bercerai. Setelah kurang lebih tiga tahun hidup menjanda. Pada akhirnya ia pun menambatkan hatinya pada seorang pengusaha bernama Alexander. Merasa cocok satu sama lain. Keduanya pun memutuskan menggelar pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2020 lalu. Niken Anjani Pemeran ajing muda dalam film Nanti Kita Cerita Tentang hari ini dikabarkan telah melepas masa jandanya pada tahun ini. Sebelumnya aktris berparas cantik ini sempat membangun bahtera rumah tangga dengan seorang pria bernama Ramadevara Sovyar. Tetapi biduk rumah tangganya berakhir dengan perceraian pada tahun 2017 lalu. Tiga tahun menyandang status janda. Pada akhirnya perempuan berkulit saumatang ini menikah kembali dengan kekasih hatinya yang bernama Adimas Pramono. Keduanya dikabarkan melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2020 lalu. Tata Janita Pelantun lagu Cinta Sebodoh ini memiliki perjalanan yang cukup panjang dan rumit dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bagaimana tidak demikian? Sebab sudah dua kali merasakan pahitnya gagal dalam berumah tangga. Seperti yang beredar di media sosial bahwa teman duit Maya Istianti ini pertama kali menikah dengan seorang pria bernama Irvan Fitrianto pada tahun 2010 lalu. Kemudian menikah kedua kalinya dengan Mehdi Zati pada tahun 2018 lalu. Tetapi juga berujung dengan perceraian. Kendati demikian rupanya peristiwa tersebut tak membuatnya jadi trauma untuk menikah lagi. Hingga pada akhirnya penyanyi yang memiliki suara khas ini memutuskan menikah ketiga kalinya dengan seorang pria bernama Broto Senu pada bulan Oktober 2020 lalu. Taki Malik Belakangan ini mantan suami Salma Fina Hurunisa kembali menghebohkan publik tanah air dengan kabar pernikahannya bersama seorang wanita cantik. Yang disebut-sebut masih berstatus mahasiswi. Pernikahan dua sejoli yang tengah dimabuk cinta ini diketahui digelar pada tanggal 18 Oktober 2020 lalu. Perempuan yang dinikahi tersebut bernama Cyril Tolib. Dan ini merupakan pernikahan keduanya setelah sebelumnya gagal membina rumah tangga dengan anak pengacara kondang, Sunan Kalijaga. Edis Adelia Model dan juga pesenitor yang kini telah berhijab ini dikabarkan telah melepas masa jandanya di tahun ini. Menariknya adalah pria yang mempersuntingnya tersebut merupakan mantan suaminya yang sempat menikahnya pada tanggal 27 Oktober 2012 lalu. Menurut pengakuannya bahwa dirinya tak pernah menyangka akan kembali bersanding dengan Ferry Setiawan. Sebab sudah 4 tahun lamanya berpisah dengan sang suami tersebut. Namun rupanya takdir Tuhan mempersatukan kembali. Sehingga pada tanggal 25 Maret 2020 lalu keduanya sah menjadi sepasang suami istri. Artis kontroversial ini tercatat sebagai seorang publik figur yang menikah lagi di tahun 2020. Bintang sinetron cahaya mentari ini sebelumnya sempat menikah dengan seorang pria bernama Kiki Mirano pada tahun 2011 lalu. Tetapi rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Setelah 3 tahun hidup menjanda, pada akhirnya perempuan yang penuh dengan tato di tubuhnya ini memutuskan menikah dengan kekasih hatinya yang bernama Dimas Akira. Keduanya diketahui menggelar pernikahan pada tanggal 20 Februari 2020 lalu. Oke cukup sampai disini dulu ya guys. Karena merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke terima kasih.